PEMIRSA Bagaimana kehidupan masyarakat Arab pada zaman dulu kalah Gue mau nembak mantan Arab Saudi secara geografis merupakan negara terbesar kelima di benua Asia Negara ini adalah satu-satunya negara yang memiliki dua pesisir penting Yakni Laut Merah dan Teluk Persia Kan kita lagi di Arab ya Kok ada bajai ya Bajai Arab Gak tau sih emang ada kali ya Cuman kita gak tau kali ya Nih ada ininya lagi tuh Giginya nih Satu ini netral Ada satu dua tiga empat lima Kok lucu sih Nanti kita tanya-tanya di dalam Karena ini kita udah sampe di museum di Arab di Al-Maudi Ini kita di Mekah kan? Oh kita masih di Jeddah Jadi nanti kita tanya-tanya ini apa Terus di dalam ini ada apa aja Katanya museum ini adalah peninggalan sejarah orang-orang di Arab pada zaman dahulu kalah Nanti kita tanya aja dari tahun berapa ada apa aja Nyok kita ke dalam Museum Al-Maudi Nah ini adalah sebuah museum yang dibangun 20 tahun yang lalu Didirikan oleh Abu Bakar Al-Maudi Ini dia museum Al-Maudi Mekah Jepang Jeddah Mekah Tadi Bukrot salah Tuh Bukrot Bukrot Ini Mekah Mekah Dia bilang katanya Masih di Jeddah Uang jalan udah lama banget Dia bilang masih di Jeddah Iyeh tanah halal I was busy thinking Museum ini bertujuan untuk memperkenalkan warisan Arab Khususnya Mekah Dari segi sejarah, budaya, dan juga sosial kehidupan masyarakat Arab Oke, oke, oke Wow Wah Wah Ini Dapurnya ya Tad? Dapur ya Oh ini kompor-kompornya Bukan ini Kalau mau masak roti ya Oh iya Kayak capati gitu ya Ya capati Kalau mau masak roti Daging masukin di sini Itu zaman dulu Oh oke Ini simpan air Oh ini buat ilung Iya, 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 iya Ini tuh Bangunan bangunan Eh, apa Museum ini tuh Sebelum Raja Saudi Di zaman Khulafa'i tadi Jumlah Khulafa'i Jadi Khulafa'i lagi Yang Sudah terus-terusaha meninggal Saka basa-saka meninggal Baru Baru ini Ada Banyak pedagang Dan ada pedagang Di masa itu Yang masih hidup Sampai sekarang Jadi kita mau coba beli ya Masya Allah Oh, halal Oh, halal Iya, halal lah Topiknya Kamnya hajjah, kam Kam, kam Kam Berapa? Kam di Orang Mareal Mungkin bisa bahasa Indonesia Iya, kam serial Hidup di tahun berapa? Fisreal 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 katanya gitu Iya, iya, iya Ibu Hidup di tahun berapa? Maca-aca Maca-aca sama India Ini ada salah satu baju-baju yang dipergunakan oleh orang-orang Arapada jaman itu Cucuk sekali ya Tuh, bagus kan Cucuk ya Bagus, bagus, bagus Sudah ada mute-mute loh jaman itu Swarovski loh Masih tempat minum ya Ini dari bawah Gini Masa ibu senang ya huyi Coba kita lihat sini Janganlah, janganlah Janganlah Tarik, tarik Ini sopah murah ini ya Waktu di Masjid Haram Ini batu di depan pintu Masjid Haram Batu di depan pintu? Iya Pokoknya intinya ini adalah benda-benda peninggalan Maksudnya apakah peninggalan di zaman Rasulullah Atau tadi kan menurut keterangan Ustaznya ini justru ada bangunan ini setelah zaman Rasulullah meninggal Baru ada ada dibangun agama apa Dibangun agama ya Bangunan-bangunan ini dan beserta perintilan-perintilannya gitu Sudah 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 Sudah